Halo, anak-anak. 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 Nah, ini dia. Tapi kita pada pagi hari ini, yaitu simple past tense. Apa itu? Nah, study the pictures and the sentences below. Bisa membacakan ya. Did you eat my food? Nah, lawannya menjawab, oh no, I didn't eat your food. Perhatikan kata did you dan no, I didn't. Nah, di sini bisa kalian lihat penjelasannya. Dalam kalimat tersebut, menceritakan kejadian yang telah terjadi. Jadi, kejadian pada saat lampau. Salah satu kegunaan simple past tense adalah untuk menceritakan kejadian yang sudah terjadi. Nah, tepat sekali jika kamu menceritakan pengalaman yang terjadi dengan menggunakan simple past tense. Pada pembelajaran kali ini, kamu akan belajar lebih banyak lagi tentang bentuk, pola, makna, dan kegunaan simple past tense. Sudah siap ya? Simple past tense. Hari ini kita akan belajar tentang English grammar, khususnya simple past tense, dengan mempelajari contoh-contoh kalimat positif, negatif, introgatif. Sudah pernah mendengarkan tentang simple past tense? Atau bahkan kamu atau kalian, anak-anak hebat seluruh Indonesia, sudah sering menggunakannya saat menceritakan pengalamanmu pada orang lain. Nah, itu biasanya kita menggunakan simple past tense. Nah, ini dia kompetensi dasar pada pagi hari ini, yaitu menerapkan struktur teks dan fungsi kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial menyatakan tindakan atau kejadian yang dilakukan atau terjadi di waktu lampau sesuai dengan konteks penggunaannya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah siswa dapat melengkapi kalimat sederhana dengan kata kerja simple past tense yang tepat sesuai dengan pokok kalimat. Yang kedua, membedakan penggunaan was atau were dan kata kerja bentuk lampau dalam kalimat simple past tense. Yang ketiga, menyusun dialog, acak, atau kalimat acak yang tepat sesuai dengan konteks kalimat dalam kalimat simple past tense. Ini dia, kita mulai ya. Definition of simple past tense. Kita berada di portal rumah belajar. Jadi, anak-anakku semua bisa menggunakan, memanfaatkan juga portal rumah belajar dalam pembelajaran kalian. Mapel apapun. Nah, ini khususnya memberi contoh tentang penggunaan atau memanfaatkan portal rumah belajar mapel bahasa Inggris. Bu Atiko, izin Bu, ini nggak keluar tampilan web program belajar ya. Oke, saya stop sharing dulu ya. Have you? Sudah? Sudah, Bu. Oke, thank you. Perlu diketahui anak-anakku semua, kalian tidak sendiri, kalian di sini bersama dengan 265, maaf, ini terus bertambah ya, 267 partisipen. Nah, 269. Kalian tidak sendiri, so don't worry about it. Oke, I'll continue my material today. Tentang definition of simple past tense. Semua bisa lihat gambar ini, hari mukti, menyatakan, I am hari mukti, I was a rocker. Well, ketika seseorang itu mengatakan I was a rocker, maka dia bukan rocker lagi. Tapi dia dulu sebagai penyanyi rock, tapi sekarang sudah tidak. Jadi, past tense itu membicarakan tentang bentuk lampau. Contoh lagi, ini bentuk simple past tense menggunakan to be waswer. Jadi, anak-anakku sekalian, biasanya kalian mengenal to be ada is, m, r. Nah, di sini past tense itu menggunakan to be yang kedua, yaitu to be was dan were. Nah, subyeknya, kalian harus tahu kalau subyek I itu menggunakan to be was. You, they, we menggunakan to be were, dan he, she, it menggunakan to be was. Oke, understand? And, mari kita start the example below. Nah, di sini ada kalimat positif. Kalimat positif di sini, hari mukti was a singer 10 years ago. Rano Karno and Deddy Yusuf were artists. It means that, nah ini artinya, ini hari mukti dulu, 10 tahun yang lalu, itu seorang penyanyi. Sekarang sudah tidak lagi. Rano Karno dan Deddy Yusuf were artists. Ini juga menyatakan masa lampau. Yang kedua, tentang kalimat negatif. Contoh kalimat negatif. He was not a singer 10 years ago. Rano Karno and Deddy Yusuf were not artists. Nah, di sini penekanannya adalah, ketika kamu membuat kalimat negatif, maka letakkan not di belakang to be. Was not. Kenapa di sini pakai word? Karena subjeknya Rano Karno and Deddy Yusuf. Kenapa di sini was? Karena subjeknya he. Let's check. Nah, ini dia. He, she, it pakai was. Kalau Rano Karno and Deddy Yusuf berarti totalnya kan dua orang. Berarti lebih dari satu. Mereka. Maka pakai to be word. Jika kalimat tanya, maka letakkan to be di depan. Were they artists? Nah, ini adalah yes, no question. Yes, no question didahului oleh to be. Were they artists? Kalau tidak yes, berarti no jawabannya. This is yes, no question. Yes, they were, atau no they weren't, atau no they were not. Jadi, setelah yes, kemudian subjek, kemudian to be. Kalau no, subjek, to be, kemudian diikuti dengan not. Nah, yang di bawah ini adalah pertama pertanyaan, kalau yang atas tadi, yes, no question. Kalau yang ini adalah question word. Where was Ratna yesterday? Jadi, jawabannya tidak yes, atau no, tapi dia statement. Di mana Ratna kemarin, she was at home. Where was she absent yesterday? She was sick. Kenapa dia kemarin enggak masuk? Dia sakit. Nah, ini bedanya. Kalau yes, no question didahului oleh to be. Ini yang kalian tahu biasanya ada WH question. Oke, paham ya, sampai sini. Nah, ini kita bisa lihat pola berikut. Untuk menyatakan keadaan simple passpan, juga bisa menyatakan kegiatan dengan menggunakan kata kerja bentuk lampau. Jadi, intinya kalau pass, itu kita menggunakan kata kerja bentuk lampau. Beda dengan present. Present itu saat ini, jadi dia pakai kata kerja pertama. Kalau pass, kata kerja kedua. Contohnya adalah di bawah ini, pass form verb. Jadi, kata kerja itu ada regular verb, juga ada irregular verb. Di sini contohnya, play menjadi played. Want menjadi wanted. Learn menjadi learned. Watch menjadi watch. Jadi, kata kerja keduanya tinggal ditambahi ed. Type menjadi typed. Paham ya. Now, study some example below. Oke, kita klik ya. Selamat menikmati. Oke, setelah kalian melihat lima contoh kalimat ini dan sudah dibacakan tadi, kalian temukan di sini kan berarti past 10 itu identifikasinya itu berarti di kata kerjanya. Jadi, penakanannya itu di kata kerja. Jadi, kata kerja past 10 itu pasti kata kerja kedua. Jadi, kita bisa analyze nomor 1, the boys played football last Sunday. Nah, di sini yang menyatakan dia kata kerja kedua. Kalau tidak ada kata kerja waktu, itu kalian juga bisa menyatakan itu sebagai lampau jika kata kerjanya ini adalah kata kerja kedua. The boys played football last Sunday. Apalagi sudah ada last Sunday di sini. Ini sangat menekankan sekali bahwa ini adalah kalimat past 10. Yang kedua, Bobby wanted the toy this morning. Di sini yang kata kerja adalah wanted. Nah, supaya tidak sendirian mem menjelaskan, kalian boleh klik di kolom chat ya. Klik di kolom chat. Saya ingin tahu, nomor 3 ini, Vita and Dewi learned biology 2 hours ago. Kira-kira kata kerjanya yang mana? Kalian boleh ketik ya. Kalian tidak sendiri? Nah, good. Kalian tidak sendiri? Partisipan pada pagi hari ini ada 355. Sementara. Oke, learn. Good. Banyak yang sudah menjawab. Oke, terima kasih. Ya, benar. Nomor 4, my family watch tukang bubur naik haji last night. Nomor 4, jawabannya yang mana? Kira-kira watch-nya itu ada ED-nya nggak? Jadi, jangan salah lihat ya. Jangan salah ketik ya. Oke. Ya, sudah banyak yang jawab. Betul. Watch. Sekarang nomor 5. I tap this letter yesterday. Nomor 5, kata kerjanya yang mana? Oke, good. Ya. Semuanya pintar-pintar ya, anak-anak Indonesia. Oke, berarti kalian sudah paham ya. Sekarang kita ke arah irregular verb. Kata kerja tidak beraturan. Membacakan contoh. Ada 5 contoh di sini. Eat menjadi add. Type menjadi root. Find, root. Sell, solve. Make, meet. Di sini tidak seperti regular verb yang tadi di sini. Tinggal nambahin ED. Tapi di sini no rule. Tidak ada aturan. Jadi, you have to memorize them. Kalian harus menghafal juga ya. Untuk mengingatnya. Jadi, makan. Kata kerja pertamanya, it. Kata kerja keduanya beda. Dan tidak hanya ditambahi ED. Tapi dia beda. No rule. Jadi, harus dihafal. Eat, egg. White, root. White, root. Sell, solve. Make, meet. Ingat ya. Nah, sekarang latihan dulu nih. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 29, 29, 30, 30. Boleh ketik ya di kolom chat lagi ya. Nomor 1, we swam in the beach this morning. Ya, bagus. They assume many students answer my question first. Ya, ada yang masih nulis swim? Jangan salah lihat. Nomor 1 di sini, we swam in the beach this morning. Kalau swim itu kata kerja pertama. Jadi nanti tidak bisa menjadi pas, stand ya. Jadi intinya adalah kalau pas itu kata kerjanya kata kerja kedua. Ya, ini kan kalimat positif semua. Nomor 2 sekarang, the student wrote the note last week. Ya, bagus. Muhammad Zaki, ada Elvina, ada Valerian. Wow, good. All of the students are very active today. Ya. Nomor 3 sekarang, siap-siap ya, ketik ya. Ian bought this novel yesterday. Ya. Wow, amazing. Good. Ayo, jangan salah ketik. Buy or vote? Ya, vote. Di sini ya, Ian bought this novel yesterday. Ya, good. The next question. Sorry, the next statement. Did one sold his old car a week ago? Yang mana kata kerjanya? Yang mana kata kerjanya? Ya, Jessica, Naila, Rensa, Raisa, semuanya sudah benar. Jawabannya sold. Nah, di sini kata kerjanya setelah. Nomor 5. Siap-siap semuanya. I made this cake for my grandmother last night. Ya, bagus. Berarti kalau mem lihat dari jawaban kalian, I'm sure that you can do that as well. Oke, kita lanjut ke bawah. Nah, keterangan waktu yang biasa digunakan dalam simple pasten adalah yesterday, yang artinya kemarin, yesterday morning or afternoon, last Monday, a hour ago, two days ago, the other day, beberapa hari yang lalu, the other day, every day last year, last night, last night, the day before yesterday. The day, the day before yesterday, hari, sebelum, kemarin. Berarti kemarin lusa. And a few minutes ago. Nah, ini contoh kata keterangan waktu yang biasa digunakan dalam simple pasten. Oke, now let's practice. Di sini ada verb present dan ada verb past. Biasa kalian juga sebut kata kerja pertama. present, kata kerja kedua nah sekarang di kata kerja kedua disini kan swim, jadi kata kerja pertamanya apa? silahkan diketik, oke good, semua jawab swim nomor dua kata kerja keduanya red kata kerja pertama, good read ya, suarankan sekali kolom chatnya, ku Alen nah, practice good misalnya practice yang kata kerja kedua kalau nomor empat fix oke, fix dan B ya let's check it ya, jawaban kalian sudah benar semua, good give a close oke, now let's start exercise this one jadi kamu boleh fill in the blank by clicking jadi kamu pilih salah satu ya untuk jawaban ini Zaki bilang I bla 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 ini disini ada gone atau when ada pilihannya disini gone atau when ingat kata kerja kedua ya ya, jawaban dari Iko, manaila, bilif, valencia pipit ya, semuanya when kita klik disini oke kemudian dua something-something it was 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 atau word it subyeknya it berarti was apa word nah, ini tadi yang sudah mem jelaskan kira-kira kalau subyeknya it menggunakan was atau word ya, terbanyak jawabannya was gila ya Zaki bilang yes it was very one and what do you do I bla 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 a butter cake from my grandma make or made kata kerja keduanya make or made ya ya semua hampir menjawab hampir bla 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 ya sambal bobo wow it must be a delicious cake may I taste it so wait a minute I'll check it for you kita cek ya jawaban kalian good oke kita ke arah fashion of simple past 10 fashion pola kalimatnya nanti ya jadi ada fashionnya sekali lagi saya sampaikan kalian tidak sendiri kalian disini bersama 423 partisipan 425 kita perhatikan gambar ini ya what did you do yesterday I studied English online perhatikan disini kata tanyanya pakai did what setelah itu did subject what did you do yesterday jawabannya I studied studied disini adalah kata kerja kedua tentu kedua tentu kedua karena pertanyaannya juga pakai did jadi ini menandakan dia menanyakan kegiatan yang sudah terjadi did you study you didn't study English the PC failed yesterday nah ini menggunakan kit ini fail juga kata kerja kedua anak-anakku hebat seluruh Nusantara bisa ketik di kolom chat kalian jika apa untuk kehadiran kalian bisa ketik nama sekolah kabupaten kota oke kita pelajari tentang yang tadi yang sudah kita bahas jadi kan ada kalimat I studied English online ini kan kalimat positif I studied English online studied itu kata kerja kedua jadi untuk membentuk kalimat negatif maka kita menggunakan did jadi you did kemudian diikuti not studied yang tadi bentuk kedua karena sudah ada did maka studiednya berubah menjadi kata kerja bentuk pertama yaitu study jadi kalau negatif you did not atau didn't study English kalau kalimat kanya berada di depan setelah itu subjek did you study did subject kemudian diikuti kata kerja pertama bukan studied yang kata kerja kedua karena sudah ada did jadi kalau sudah ada did maka kata kerjanya berubah menjadi kata kerja bentuk pertama yang perlu diingat ya nah ini nih the patternnya untuk lebih jelasnya ini jadi kalau kalimat positif subject plus bebas plus object kalau kalimat negatif subject plus did not atau biasa disingkat didn't kemudian plus present jadi kalau sudah ada did topnya ini bukan pas lagi tapi present present itu apa sih mem present itu bentuk pertama kalau pas bentuk kedua plus object bagaimana dengan yes no question yang tadi mem sampaikan sebelumnya kalimat tanya didnya di depan kemudian subject kemudian kata kerjanya bentuk pertama karena sudah ada did dan diikuti objek jangan lupa ada tanda tanya kemudian ini yang question word yang memang sudah sampaikan tadi jadi ada yes no question ada yang pertanyaan menggunakan question word jadi question wordnya dulu baru did kemudian subject kemudian diikuti kata kerja pertama the present dan tanda tanyanya jangan lupa contoh contoh kalimat positif arkan vote a pair of shoes yesterday vote disini adalah kata kerja kedua kata kerja pertamanya apa membeli itu kata kerja pertamanya buy ya kan jadi ya good aktif semua di kolom chat jadi ya kalau kita ingin membentuk kalimat negatif maka arkan sebagai subject kemudian did did not atau didn't kemudian vote disini menjadi buy kenapa menjadi buy karena sudah ada did paham ya arkan didn't buy a pair of shoes yesterday nah yesterday ini juga sudah menandakan specific time kalau kita ingin membuat kalimat pertanyaan dengan yes question berarti kita menggunakan did ya jadi tadi ini kalimat positif tidak ada did kemudian did itu hanya digunakan pada kalimat negatif dan kalimat tanya nah disini kalimat tanya did arkan buy a pair of shoes yesterday jawabannya yes he did kalau kalian jawab no berarti no he didn't atau no he did not kalau yang bawah ini adalah menggunakan question word question word kemudian diikuti did kemudian subjeknya kemudian bukan both tapi buy kenapa karena disini sudah ada did why did he buy a pair of shoes yesterday ya paham ya thanks to that you're very clever nah ini bagaimana dengan pola kalimat past 10 yang menggunakan WH question ya contoh berikut ya dari contoh ini kita bisa lihat ini pakai what WH question what did you do nah disini what did you do do disini adalah kata kerja pertama kenapa dia menjawabnya pakai kata kerja kedua karena pertanyaannya pakai did pertanyaan did ini berarti menandakan pertanyaan tersebut adalah menanyakan bibiku bibiku ah contoh ya contoh WH question ini dia WH question itu ada what ada where ada when ada whom ada how setelah subjeknya itu subjeknya jadi diikuti subjeknya jadi kemudian baru kata kerjanya disini WH question kemudian kata kerja bantunya did kemudian subjeknya kemudian diikuti kata kerjanya contoh disini what did you what did you do yesterday nah ini jawabannya estimate just estimated I'm sorry I studied English online where did they go last night where di mana they watch movie at the cinema when kapan when did she take English course she took English course last month did you fly last year I flew with my mom how did you make this case I married with some special brother ini contoh WH question sekarang coba kalau ini bagaimana if you want to know did Romy and Tutti visit us last week Romy and Tutti didn't visit us last week Harry didn't look for his father this morning did Harry look for his father this morning did you find chicken and vegetables at the market yesterday nah kira-kira nih hmm kalimat pertamanya apa saya cek ya ini adalah jawaban untuk membuat kalimat negatif dan tanya jadi I bought menjadi buy karena sudah ada did dan kalimat tanyanya di sini didnya terlebih dahulu diletakkan sebelum surga kemudian buy nah ini absolutely all of must learn this material kita ke arah gambar ya dari ini ini kayaknya salah ini harusnya where ini where did they do yesterday so sorry ini jawabannya ya my grand ini kalian sesuaikan dengan gambar kira-kira yang mem bacakan ini nanti sesuai dengan gambar yang mana my grandparents came to my house yesterday kira-kira sesuai gambar yang mana nomor 2 atau 1 atau 3 atau 4 oke oke kita jawab bareng-bareng ya semuanya boleh jawab oke nomor 2 my grand parents came to my house yesterday nomor berapa ya kebanyakan jawab nomor 2 ya oke sekarang ini they cook a table soup this afternoon kira-kira nomor berapa they cook nomor 3 nomor 3 kebanyakan nomor 3 ya nanti kita lihat kemudian kalau ini they went to the beach yesterday iya nomor 1 good aktif sekali memang suka sekali kalian disini ada 486 peserta participant yang sudah gabung ya nomor 4 maaf bacaan ini sorry we ate in the restaurant this afternoon kira-kira di nomor berapa ya cek ya jawabannya good semuanya menjawab dengan benar dan baik oke kita let's go to the jambal del nah ini jambal dialogue and sentences kita 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 ya ya dari percakapan yang sudah kalian dengar tadi nah ini tulisannya ya jadi percakapan antara Ahmad dan Syirah how did you feel after a long holiday i was very happy my mom took me to bangka belitung really when did you fly to bangka belitung we flew on january 10 kemudian Ahmad dan my family and i went to bangka belitung on january 11 oh my god it was on the day it was on the day jadi mereka selisih selisih saja ternyata perginya sama kemudian yes how many people will we do nah ini ada ada apa yang kalian perhatikan di kalimat ini pasti dia mengandung kata kerja kedua untuk lampau Syirah bilang there were friends my parents and I and my grandpa and grandma so it must be a great holiday it was a great holiday nah kalian bisa pelajari disini bisa lihat dari kalimat ini yang mereka sampaikan semua menggunakan pastem jadi mereka berdua ini menceritakan sesuatu yang sudah terjadi atau di masa lampau gitu kan dan menggunakan kata kerja kedua kedua dan baginya adalah to be bentuk dua yaitu was word kemudian my mom took me to bangka belitung berarti ini yang sudah jelas yaitu kata kerja kata kerja keduanya yaitu took kemudian we flew on January 10 ini kata kerja keduanya adalah flew kemudian my family and I went on January 11 ini juga when when adalah kata kerja kedua kata kerja pertamanya apa when coba di ketik di kolom good go ya bagus semuanya udah tau ya sekarang coba sih kata kerja pertamanya dari took apa yang nomor satu ini ini kan kata kerja keduanya took kata kerja pertamanya apa ya good pinter-pinter ya semuanya ya kalau ini we flew on January 11 kira-kira kata kerja pertamanya apa fly good two times nah ini kenapa ini ini was kenapa bukan is karena kita membicarakan masal lampau atau pasen kita lihat disini sorry and Catherine ini ya study the sentences below sorry and Catherine were busy busy disini kata sifat ya jadi kalian menggunakan were to be bukan kata kerja jadi were disini sudah menandakan kalau kalimat ini adalah kalimat pasen sorry and Catherine were busy kok tidak ada kata kerjanya misalnya gitu ya kok tidak ada kata kerjanya nah ini were ini sebagai to be yang menandakan dia ada adalah kalimat pasen jadi tari and Catherine were busy kapan busynya kapan sibuknya sudah berlalu gitu ya tapi kalau misalnya tari and Catherine is busy berarti sekarang karena ini were sorry tari and Catherine are busy karena dua orang ya itu berarti sekarang tapi kalau were busy berarti sudah berlalu dan bagaimana memcara membentuk kalimat negatifnya yaitu kalian tinggal menambahin not di belakang to be jadi tari and Catherine were not atau weren't busy bagaimana jika membuat kalimat tanya letakkan to be di depan yaitu were kemudian subjeknya baru busy were tari and Catherine busy nah nomor dua ini kita dikasih contoh di kata keterangan tempat misalnya ngomong arkhan di Bali kemarin kan tidak ada kata kerja misalnya went to Bali gitu enggak kan jadi ini arkhan was in Bali makanya dia menggunakan was karena disini ada kata keterangan tempat arkhan was in Bali yesterday bagaimana dengan pembentukan kalimat negatifnya kalimat negatif tinggal nambahin not saja di belakang to be jadi langsung arkhan was not in Bali yesterday dan untuk kalimat tanya was-nya dipindahkan ke depan yaitu was arkhan in Bali yesterday jadi was dulu kemudian subjek kemudian in Bali yesterday nomor tiga we win was a stamp collector apa sih artinya stamp collector ada yang tahu enggak bisa di kolom chat kalau mau jawab ada yang tahu enggak stamp collector itu apa filateli ya apa lagi ya pengumpul stamp katanya collector prangko ya betul filateli we win was a stamp collector we win was not jadi tinggal nambahin note saja di belakang to be kemudian diikuti a stamp collector kalau tanya was-nya di depan oke sekarang berikut ini kalimat-kalimat ajak yang menggunakan kata kerja lampau dan to be dalam bentuk lampau was word ini adalah jumble sentences kita harus rearrange kita atur kira-kira kalimat kalimat pertamanya apa ada yang bisa saya bacakan dulu ya it ran into it ran into the street and market one day a young elephant ran away from a zoo yang ketiga when it was full it walked to the nearest park yang keempat then it settled down and fell asleep yang kelima it ate the food and vegetable salt in the market yang keenam the next day the zookeeper send the young elephant to the jungle dan yang terakhir ketujuh when the zookeepers came they knew what they should do kira-kira kalimat pertama nomor berapa ya bagus nomor dua ya one day a young elephant ran away from a zoo nomor dua kalau tadi nomor dua adalah urutan pertama setelah one day a young elephant kira-kira urutan keduanya apa nomor berapa oke nomor satu setelah itu setelah itu nomor berapa urutan ketiga one day a young elephant ran away from the zoo it ran into the street and market kemudian ya lima eat ate the food and vegetable jadi setelah ke market kemudian dia makan setelah makan dia kenyang ketika kenyang when it was full it walked to the nearest park setelah itu nomor ya empat then it settled there and fell asleep karena kekenyangannya jadi tertidur kemudian ya when the zookeepers came they knew what they should do kemudian akhirnya zookeeper send the young elephant to the jungle pintar-pintar semuanya he trained heavily that made everything wet including his shoes he took his wet shoes to the roof to be dry the program was boring that Danny soon fell asleep it was Sunday Danny decided to wash his shoes he then watched TV in the living room he was deep in his dream that he didn't hear it start rain started to rain he went to his room and pick up his shoes then he went to the bathroom and washed them there after 10 minutes he was happy to see that his shoes were not dirty kira-kira kalimat pertamanya yang mana kalimat pertama bisa ditulis awalnya note the number you can type ya oke ya betul it was Sunday Danny decided to wash his shoes jadi hari itu hari Minggu Danny memutuskan untuk mencuci sepatunya yang kedua bisa ditulis depannya aja ya ada yang tulis ada yang jawab it rained heavily he took oke he took his sweat ya kebanyakan ya he took his sweat shoes to the roof to be dry are you sure kalimat nomor 2 he went ada yang jawab he went to his room and pick up his shoes oke agak susah ya kalau ini ya jumble sentences ya he went to his room and pick up lebih cocok yang mana he went to his room and pick up his shoes kemudian oke kalian kalau penasaran langsung kita check it out the answer nah jadi yang yang jawab he took his sweat shoes ini dia diurutan kelima jadi yang pertama it was Sunday kemudian dia ngambil sepatunya kemudian dia bawa ke kamar mandi untuk dicuci setelah 10 menit dia dia seneng karena sepatunya sudah gak kotor lagi kemudian dia keringkan to the roof dan setelah itu dia nonton TV karena programnya membosankan maka Danny itu tertidur nah pada saat dia tertidur relap dia tidak mendengar kalau ada hujan deras gitu ya hujannya deras yang membuat semua jadi basah termasuk sepatunya gitu ceritanya oke ini dia pasti kalian pengen senang dulu atau kuis ya kuis satu dulu ya Bu Alen bisa ke arah kuis dulu ya satu aja Bu Alen can you hear my voice? Bu Atiko jangan suara saya iya satu kuis ya boleh satu kuis dulu aja untuk diperkutkan siap oke buat sahabat dengan belajar adik-adik sekalian di seluruh penjuru Indonesia hari ini kita barang 488 partisipan anda tidak sendirian oke masih bersama saya Kak Junifan Matimena dan Mem Atiko yang cantik di bahasa Inggris hari ini kita mau kuis Ki Hajar yang pertama so are you ready guys? siap semuanya ya lihat pertanyaannya siapa yang cepat dan tepat jawabannya bakal dipilih sebagai juaranya dan berkesempatan untuk mendapatkan 25 ribu rupiah dari Pusudatin Kamenditut oke Bu Atiko soalnya boleh oke ya wait a moment oke Kak Arie ingatkan ya aturannya untuk Ki Hajar yang pertama ini klis yang pertama anda boleh tulis di kolom chat jawaban dengan aturannya seperti ini tulisannya Ki Hajar 1 sama dengan jawabannya ini ada option ya Bu Atiko? sudah ada option ya A, B, C, D oke sudah terlihat? sudah terlihat? sudah oke oke boleh soal yang pertama ini untuk Ki Hajar pertama Anda bisa tulis jawabannya di kolom chat dengan cara klik Ki Hajar 1 sama dengan jawaban A B C atau D oke apa Hamila? semuanya ditulis di kolom chat ya oke soalnya sudah perhatikan dengan baik oke ready are you ready? ready ma'am well then can you can you read the question please oke Bu Atiko I'm really really sorry hope I can yang saya tahu bahasa Mandarin Bu boleh manis beneran nih gak apa aja Bu Atiko kayaknya lebih baik 494 partisipan simak soal yang jadi betul peserta pada pagi hari ini ada 495 dan kalian tipe sendiri sekarang wow anak-anak ini keren sekali Bu ternyata sudah ada jawaban loh mereka sudah menjawab loh anak-anakku sekalian jawabannya nanti adalah A B C D ya benar sih jawabannya dihajar pasti 1 sama dengan nanti berdasarkan jawaban yang mem share ya oke jangan lupa pilih jawaban A B C atau D ya kalau jawaban sama dengan jawabannya mohon maaf tidak bisa dipilih ya dan pastikan adik-adik sekalian yang jawab ini harus berada pada kelas 8 ya buat kelas lain boleh bantu menjawab tapi mohon maaf yang kita ambil yang kelas 8 semuanya bisa menjawab di jenjang SMP ya dengan ya gitu ya Bu Ellen enggak harus yang kelas 8 kelas 8 yang jawab ya oh gitu oke oke silahkan menjawab bacakan ya ya bacakan soalnya Bu I told him I blah 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 something to show to his brother last week yang A jawabannya have B jawabannya has C have C have had silahkan dijawab oke jawabannya juga beragam jangan lupa di klik all panelists supaya M.A.T.K. juga bisa lihat jawaban kalian dan menentukan siapa jawaban yang paling tepat ya kalau yang paling cepat mungkin kalian bisa tentukan kalau yang paling tepat itu bagiannya Bu Atiko oke guys sudah banyak sekali yang menjawab Bu Atiko kita letung 5 detik mundur ya 5 4 3 2 1 oke nomor 1 kita cek jawabannya nah ini dia jawaban berarti tugasnya Bu Alen nih yang melototin yang tercepat dan paling tepat jawaban yang tepat jawaban yang paling cepat ini partisipannya banyak sekali yang jawab kalian harus cari satu-satu dulu yang mana yang jadi pemenangnya oh ya ada nih sebentar ya atas nama siapa kalian sebagai pemenang quiz viajar ini nanti akan mendapatkan pulsa 25 ribu benar sekali Latifa Drupadi ya Latifa ya kepada Latifa Drupadi Latifa yang berhak mendapatkan pulsa senilai 25 ribu dari pusdatin kemudikbud ya buat yang lainnya jangan khawatir karena masih ada dua quiz lagi untuk viajar 3 dan 3 jadi stand by di room ini sama mematiko yang cantik bersama saya juga kalian kita bisa lanjutkan Latifa setelah ini kalian akan kirim phone untuk diisi agar pulsa nya segera mendarat bulan Mei nanti oke untuk Latifa selamat ya untuk Latifa selamat dan jangan lupa mengirimkan nama peserta dan kelengkapannya ya dengan Bu Alen ya oke saya akan lanjutkan Bu Atiko oke mem melanjutkan lagi oke bisa ya bisa dilihat ya ya Bu Alen bisa ya bisa oke thank you oke saya melanjutkan disini exercise kita ke arah latihan ya ayo kita latihan lagi setelah itu setelah latihan nanti ke quiz oke kita disini mencocokkan saja jadi disini ada ada kata play kira-kira yang cocok disini ya wow aktif sekali nih Bu Alen iya sangat jadi sebelum sebelum Mem Atiko ngomong apa memerintahkan menjawab langsung wow cerdas-cerdas ini anak-anak ini play ya sesuai jawaban ini saya ketik ya play oke nomor dua apa kira-kira oke nomor dua saya ngetik ini berdasarkan jawaban yang anak-anak tulis chat oke kalau teach oke pinter-pinter ya write ya what about learn ya ini saya sampai nggak lihat yang ada di kota ini saya hanya melihat yang ada di chat type good kemudian yang study ya what about take oke good mari kita cek ya kita cek kebenarannya ya tepuk tangan ya saya senang sekali anak-anak ini luar biasa luar biasa pintarnya luar biasa luar biasa aktifnya juga iya sebelum ke arah exercise tiga nanti boleh deh anak-anakku hebat seluruh santai nanti untuk menanyakan ke arah quiz ya ya nah ini dia langsung saja ke arah gambar ya kalian diminta untuk mencocokkan aja ini ada kalimat di bawahnya she held her birthday in the hotel kemudian ada i put them in smart food store kemudian ada we visited our sick uncle in the hospital kemudian ada kalimat i just brought bread and apple two bananas and a bottle of milk berdasarkan gambar yang nomor satu ini kira-kira ini kayaknya enggak salah ini godit tipu-tipu ya kira-kira dari gambar ini did you buy this novel ini sebagainya katanya bukan book tapi where oke good ya ini semuanya boleh menjawab oke ya betul semuanya menjawab ini i put them in smart book store oke nomor dua where did you go last night ya oke we visited our sick uncle in the hospital oke saya drag disini sekarang nomor tiga where did she ska hold her birthday silahkan dijawab di kolom cek ya she had her birthday in the hotel ya oke last number what did you bring for lunch ya good kita cek ya ya luar biasa keren the last exercises exercise tiga ya nah ini dia arrange this jumble sentence into a good paragraph kira-kira kira-kira nomor satu biar kelihatan semua nah ini arrange this jumble sentences into a good paragraph by clicking and dragging the sentences in the correct below nah sekarang we left the house early in the morning and arrive in Jogja at midnight ini masih belum teratur ya nanti kalian bisa urutkan langsung banyak yang jawab langsung walaupun belum selesai bacakan ya we visited some good places in Jogja i really enjoy my holiday with mom and dad we stay in my grandparent's house near keraton i went to Jogja with my family for two days kira-kira yang jawaban pertamanya apa ya wah ada yang we visited ada i went to Jogja ada ada langsung we stay in my grand nah ini dia saya pengen ini ya jawaban dari Nandita Asmi Nandita Asmi ini langsung 1, 2, 4, 2, 5 2-nya 2 kali sekarang ini aja dulu sekarang jawab pertanyaan mem ya kira-kira nomor 1 urutan urutan pertamanya apa di kalimat mana tulis tulis kalimat awal don't write the number tulis kalimat awal ya oke ada 1, 2, 3, 4, 5 memang tapi tulis oke ada yang i went to Jogja oke kita coba kerjakan berdasarkan jawaban terbanyak anak-anak ya oke kita drag disini i went to Jogja with my family for two days setelah itu apa i went to Jogja we left the house we left the house ya jawaban kalian ya terbanyak ya oke we left we left the house we left bla 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 oke kita coba kesini ini jawaban kalian ya sesuai yang di chat ya kemudian setelah itu urutan ketiga yang mana we stay oke ini mem ini ya ngikutin jawaban kalian ya kalau we stay we visited oke setelah itu the last sentence i really enjoy oke kita cek ya kita cek ya good sepertinya anak-anak Indonesia seluruh santana ini pandai-pandai bahasa Inggris ya semua dia salah loh dari tadi kerjakan ya lagi kalau buat Tiko yang aja oh ini oh iya dan dan MC-nya Bu Elen oke Bu Elen boleh deh sekarang untuk anak-anak tanya jawaban sebelum kita mengarah ke quiz oke baik masih bersama Bu Elen sama Mema Tiko disini dengan 445 partisipan yang ada dalam room ini kalian minta terima kasih banyak masih stay dalam room ini sekian masih masih ada lanjutan materinya lagi ya Bu Atiko sudah sekarang tinggal tanya jawab dari siswa sebelum nanti ke arah quiz Ki Hajar oke siap oke sebelum kita masuk di quiz Ki Hajar 2 dan 3 kalian makasih kesempatan buat adik-adik semua yang masih mungkin merasa belum paham dengan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Atiko tapi kayaknya bertolak nih semua pada kamu semua iya benar karena dari konfigurasi penuh makanya materinya cepat banget kan oh dia minta quiz dulu katanya minta quiz satu dulu baru nanti pertanyaan baru quiz lagi gitu ya ternyata mereka mendambarkan pulsa oke kalau kayak gitu siapkan pertanyaan untuk Mem Atiko Mem Atiko akan langsung jawab ketik di komentar saya yang ingin bertanya langsung ketik saya aja kalian langsung nyalakan mic-nya langsung bisa berkomunikasi dengan Mem Atiko disini ya oke sebelum kita masuk ke pertanyaan kita satu quiz dulu quiz kedua Ki Hajar ya saya tayangkan satu ya oke siap-siap semua siap-siap semua ya Ki Hajar spasi 2 sama dengan zaman ya oke kita masuk ke acara quiz Ki Hajar kita harus belajar Ki Hajar kita harus belajar are you ready guys siap-siap semua oke disini Ki Hajar 2 aturannya masih sama adik-adik disitu bisa klik Ki Hajar 2 sama dengan jawabannya A C atau D ya jadi boleh klik Ki Hajar 2 harus sesuai seperti yang kalian bilang ya kalau sesuai kalian pilih ya Ki Hajar 2 Ki Hajar 2 sama dengan jawaban A, B, C, atau D oke ya paham ya oke oke ya Bu Alen mau baca Bu Atiko aja Bu Atiko ayo dong dicoba dong kan diangkat lah sama anak-anak Bu Atiko aja gini saya belajar saya belajar semua teman dari Bu oke ya ayo ini ya ya nomor 2 ya nomor 2 Mem bacakan ya oke Mem silahkan which sentence is correct for simple pasen ya silahkan di lihat dulu ya lihat dulu pertanyaannya simak baik pertanyaannya jadi kalimat mana yang benar kalimat pasen mana yang benar ya kalian pilih ya oke jangan lupa Ki Hajar 2 pasti sama dengan A, B, C, dan D oke yang A is he write a letter to him yang 2 does he writing a letter to him 3 did he writing a letter to him or D did he write a letter to him oke silahkan sudah pada rame jawabannya ada beratanya aduh maas sekali saya suka good oke good good jadi kayaknya kita habis ini harus 6 otak deh iya harus saya juga butuh 6 otak iya biar kita ada gerak gitu ya wow sudah pada banyak yang menjawab sudah pada banyak oke kita hitung mundur oke kita hitung mundur 5 4 3 2 1 time is up oke jawabannya adalah oke Buatiko silahkan oke teret ya jawabannya adalah D siapa yang jawab D yang paling cepat tepat virus ananta oke kawin ucapkan selamat untuk virus ananta yang sudah menjawab dengan tepat whisky hajar 2 dan berkesempatan untuk mendapatkan pulsa 25 ribu dari pusat dan kemenikbud congratulations akan diluncurkan bulan apa bulan Mei jangan lupa ya jangan lupa isikan phone yang akan kalian kirim supaya pulsanya bisa cepat berdarap ya sayang oke untuk yang pemenang jangan lupa kirim ke mem kalian mem ale untuk datanya ya untuk dikirim pulsa oke sekarang kita kita ini dong kita senam otak ya ada yang mau tanya dulu Bu Atiko ada yang ingin bertanya ada yang mau tanya dulu iya buat adek-adek seluruh adek-adekku yang ada di seluruh Indonesia khususnya untuk 424 persisipan yang ada dalam room ini yang sudah menyaksikan Bu Atiko dengan pemataan materinya tentang pasien mungkin ada yang kurang paham atau ingin berkomunikasi langsung dengan Bu Atiko boleh aja klik di kolom komentar saya kalian langsung menyalakan mic-nya biar langsung bisa bertanya dengan Bu Atiko ya oke silahkan kalian kasih waktu sekitar beberapa menit ingin bertanya langsung sama Bu Atiko boleh yang mau nanya boleh angkat tangan oh dia mau quiz lagi oke quiz lagi sebentar lagi sebentar lagi masih ada masih ada satu quiz lagi jangan kuatir masih ada quiz satu quiz lagi bagi yang mau bertanya dulu kalian mau kasih kesempatan untuk bertanya langsung sama Bu Atiko bila yang belum paham oke oh ini ada permintaan ya permintaan materi notice ya maksudnya ya notice dong Bu ya oke nanti nanti dikirim ya Bu Atiko jangan setelah ini untuk next material bisa notice ya oke ada lagi yang mau ada yang mau bertanya lagi boleh tulis di kolom shotnya oh ini Talia Natalia Talia mau bertanya sama Bu Atiko biar kalian nyalakan mic-nya iya boleh oke Talia oke Pak 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 boleh nyalakan mic-nya Talia Talita Talita sesuatu tentang Pas Ten Halo Pak 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 daripada nanya Pas Ten nanya Simple Present deh Simple Present Oh pengen tanya Simple Present buat Tiga gimana oh ini boleh nggak apa-apa oh boleh nggak apa-apa gimana-gimana ada kesulitan apa di Simple Present jangan malu kok jadi hilang ini Talita halo Talita oh malu dia katanya oh malu oke deh kalau malu jangan malu-mali nanti ya mau nanya bisa angkat tangan icon ada icon raise hand di situ atau ketik di chat aja nggak apa-apa nanti Bu Bu Alen bisa menudukan mic kalian oke ya ada yang mau tanya silahkan ketik di kolom chat saya atau langsung klik icon tangan di situ ya itu dia Talia tadi bilang nggak jadi Kak malu kenapa harus lalu anak-anak Indonesia harus berani iya aduh Kak Lai mau minta terima kasih sebanyak-banyak dulu untuk 408 persisipan yang sudah bergabung bersama kita buat Tiko luar biasa sekali kelas hari ini memang semuanya pada aktif oke kalau tidak ada yang mau pertanyaan lagi ada pertanyaan tuh ada yang nanya tuh di kolom chat dari Nandita Asmi sama Tiko Nandita mau dinyalakan mic-nya dia chat itu kayaknya boleh dinyalakan mic-nya lalu oh malu katanya tapi dia pertanya di situ memang Tiko gimana cara nentuin kayak mic sama mic jadi tapi kalau seperti yang tadi Mem jelaskan untuk kata kerja itu kan ada regular verb ada irregular verb jadi kalau play itu bisa langsung kata kerja keduanya kan hanya tinggal nambah id aja jadi played tapi kalau untuk make kemudian tadi eat makan kemudian swim menjadi swim itu no rule jadi kita memang harus ada beberapa yang harus kita memorize harus kita hafal untuk irregular verb tersebut jadi misalnya make mate kemudian swim swam drink drank nah begitu itu harus dihafal juga ya karena tidak ada rule untuk menambahkan hanya id atau apa seperti regular verb ini kalau ada yang mau bertanya Marfa Marfa mau bertanya Pak Toto diaktifkan meetnya Marfa Marfa sudah saya aktifkan Marfa mau bertanya silakan Marfa halo Marfa selamat pagi halo Marfa iya gimana nih gimana cara jawabnya saya masih bingung buat ikutan quiznya oh dia masih bingung baru gabung cara jawab oh baru gabung ini sudah baru gabung ini ya jadi nanti bisa Bu Alen jelaskan cara oke siapa namanya tadi apa namanya tadi Marfa Marfa halo adik Marfa jadi di setiap pembelajaran Sapa Duta Rumah Belajar kita adakan quiz setiap sesinya jadi Marfa kalau mau jawab quiznya mudah sekali tinggal tepik di kolom chat kihajar 1 atau kihajar 2 atau kihajar 3 tadi kita sudah melewati kihajar 1 kihajar 2 quiznya kihajar 3 jadi kita tinggal klik kihajar 3 sama dengan jawabannya jawabannya A atau B atau C atau D begitu ya Marfa ya oke nantikan quiz kihajar 3 setelah ini ya nak oke thank you oke ini ada pertanyaan nih yang bisa saya baca di kolom chat ya dari perbedaan perbedaan present dan pasien apa saja Mem jadi perbedaannya adalah di kata kerjanya juga ada to be yang seperti Mem jelaskan tadi kalau misalnya present itu menggunakan to be is MR kalau pasien menggunakan to be was dan kata kerja pembeda untuk present adalah kata kerja pertama dan untuk pas ten menggunakan kata kerja kedua jadi itu saja yang perlu diingat supaya tidak bingung gak usah banyak-banyak ya jadi kalau pas ten itu kata kerja kedua pokoknya pas ten itu bentuk dua kalau present bentuk pertama ya itu saja jadi walaupun to be berarti kalau present to be pertama kalau pas ten to be kedua jadi intinya past adalah dua bentuk dua oke begitu Valerian terima kasih pertanyaannya ya oke ini Mem apa apa bedanya ada yang dari ini Bu Alen siapa? Hes sama Hes Hes sama Hes Raysa 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 tanya apa bedanya Hes sama Hes oh ini ya ini Raysa Pak Kak Kanita ya oke apa bedanya Hes Hes dan Hes nah kalau misalnya Hes sama Hes itu sama-sama kata kerja pertama tapi kalau Hes itu kata kerja kedua dan tiga tapi kita disini kan membicarakan past ten kata kerja kedua ya jadi supaya kalian gak bingung menjelaskan jadi kalau Hes itu penggunaannya untuk subjek he see it tapi kalau they we are you menggunakan have jadi misalnya I have a book misalnya tapi kalau misalnya Kak Alen itu Bu Alen bisa Bu Alen has a book jadi misalnya he see it subjeknya maka menggunakan has tapi kalau they we are you kalau gak suka they we are you are you dewe ya I you they we itu menggunakan have tapi kalau have itu digunakan untuk semua subjek jadi misalnya I have you have she have they have semuanya bisa tapi kalau have has itu apa subjeknya itu dan penggunaannya kalau have has itu untuk present kalau had untuk past ten gitu Kak Alen oke ini sudah semua udah kiajar tiga kalau ini waktu kita masih banyak ya untuk kiajar itu tanya beberapa ada yang mau nanya tuh Kak Alen oke yang mau bertanya Nisrina Nisrina itu oke Nisrina ayo boleh Nisrina tadi bilang mau tanya oke mungkin micnya kalian yang diaktifkan Nisrina Nisrina sudah dinyalakan micnya oke selamat pagi Nisrina adik nak pagi pagi Nisrina selamat pagi Nisrina maaf gak jadi kenapa kenapa kalian pada malu oke kalian masih tunggu sekitar satu dua orang lagi yang mau bertanya boleh saya punya satu request nih siapa yang mau bertanya secara langsung ke saya nanti fotonya di upload di medsos mem di medsos saya siapa yang mau gak gak boleh malu dong gak boleh malu ini siapa yang mau bertanya langsung ke mematiko ini fotonya langsung di upload di medsos nyabu atiko luar biasa loh jarang-jarang loh ini ayo silahkan siapa yang berani boleh angkat tangannya langsung tekan kita ke quiz ya klik tombol tangan di situ icon tangan atau langsung ketik di kolom komentar saya langsung kita nyalakan micnya ayo boleh silahkan masih rame ya masih rame uji nyali uji nyali bener-bener luar biasa siapa yang mau yang mau nanya secara langsung nanti fotonya akan memposting di mi 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 itu udah itu mi itu latifah oh iya ini pemenang quiz kiajar 1 tadi oke Pak Toto boleh nyalakan mic oke udah latifah halo oh Mbak Firna oh Mbak Firna terima kasih thank you so much silahkan latifah silahkan latifah halo latifah halo latifah halo latifah ya ayo latifah halo latifah jangan malu-malu ayo biar fotonya langsung di upload di meme upload di medsopnya nanti bisa kirim ke WA-nya meme di 081 216 612 312 sudah meme ketik di kolom chat nanti bisa kirim fotonya untuk meme upload di medsopnya mem latifah sudah dibuka loh latifah halo biar kalian bisa ucapkan selamat langsung karena yang masih satu tadi mana nih latifah oke halo latifah itu ada amar ya mau tanya juga mungkin memang halo amar ya mungkin ini kok pada gak pede kenapa ya ini kurang sekarang berarti langsung ke langsung ke ini ya langsung ke quiz ya ya kita 7 menitan lagi selesai ini katanya suara saya sudah terdengar belum katanya gitu kalian ini latifah sudah aktif latifah sudah aktif kayaknya tapi suaranya belum dengar kita halo latifah latifah yaudah latifah ya mungkin kendala di jaringan next time langsung tanya ke buah tiko ya oke kita mau quiz dulu quiz terakhir kita di sesi kali ini quiz ketiga oke siap-siap semuanya ya untuk mungkin dari adik-adik sekalian dari 400 seperti partipan ini Anda yang beruntung mendapat bisa 25 ribu dari perspektif yang menyebabkan I'm ready guys oke siap-siap buat tiko dengan quiz ketiga kita ini disini ada yang nanya itu caranya menjawabnya kak oke kalian ulang sekali lagi ya aturannya klik di kolom komentar ya jangan lupa pilih partisipan supaya buat tiko juga bisa melihat jawaban yang tepat klik dihajar tiga sama dengan jawaban A atau B atau C atau D sekali lagi kalian ulang ya klik dihajar tiga sama dengan A atau B atau C atau D tergantung jawaban yang tepat menurut kalian ya jangan lupa sekali lagi pilih all partisipan atau all panelist supaya buat tiko bisa lihat jawaban yang tepat menurut buat tiko ya oke terakhir terakhir sebelum penutupannya satu quiz terakhir oke which one oke bisa oke siap-siap semuanya ya siap-siap semuanya ya membacakan ya ya silahkan ma'am soal diajar siapa di adeo nomor tiga one day last year John blah 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 of his pipe A falls E fell C has been falling E is falling which one is true wow wow iya rame sekali kalau quiz ya rame sekali ada magnetnya soalnya pulsa wow good oke kalian kasih waktu 5 detik lagi oke 5 4 3 2 1 time is up sorry dan kalian akan jawaban yang paling cepat dan tepat penulisannya akan dipilih sebagai pemenang quiz ketiga kita lihat jawabannya ya dan yang paling tepat adalah siapa yang jawab B hampir semua jawab B ya semua sudah pada jawab B tapi mohon maaf kalian hanya bisa pilih satu pemenang saja dan pemenang yang tepat adalah pemenang yang cepat jawabannya dan tepat jawabannya ya oke kalian sorter dulu mana yang cepat dan tepat ya ditentukan dulu pemenangnya oke selamat kalian ucapkan untuk Indianti Ika Safitri oke ya sekali lagi selamat kalian ucapkan untuk adik Indianti Ika Safitri yang sudah mendapatkan pulsa 25 ribu dari pusat tingkat mendikut karena menang quiz Ki Hajar 3 oke selamat ya jangan lupa datanya ya dikirimkan ke kalian jangan lupa datanya dikirimkan buat ke kalian biar pusatnya cepat mendarat ya selamat untuk para pemenang quiz Ki Hajar dan selamat juga atas pulsa yang nanti akan mendara di bulan Mei oke Bu Adiko mungkin ada sesuatu closing statement yang bisa disampaikan buat adik-adik yang sudah partisipasi hari ini ya terima kasih untuk anak-anakku hebat seluruh Nusantara kita bisa belajar dimana saja kapan saja dengan siapa saja bersama rumah belajar jadi bersama asik dengan rumah belajar nah ya kan ke island di Maluku sana sebenarnya menggunakan rumah belajar untuk belajaran saat ini kan kita ada covid-19 jadi kita kan harus physical distancing jadi if you want to meet someone you have to when matter keep away jadi harus menjaga-jaga satu meter ya jangan tahu dekat ya karena sekarang adalah physical distancing jadi semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa ketemu lagi dengan guru-guru kita ketemu lagi dengan teman-teman kita kita sudah kangen sebagai guru kami juga kangen dengan anak-anak kami sebagai sebagai siswa juga semuanya yang di chat group sudah menyatakan kangen untuk ketemu teman-temannya your fastmed nah basically nah kita berdoa supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa menjalani kehidupan ini secara normal kembali dan bisa melepas kerinduan kalian ini dan untuk kesimpulan materi pada pagi hari ini adalah tentang simple patient jika kalian ingin mengungkapkan menceritakan kejadian yang sudah terjadi atau di masa lampau kalian bisa menggunakan pasten atau bentuk kedua. Yang kalian ingat adalah pasten adalah bentuk kedua. Jadi gunakan selalu bentuk kedua, kata kerja kedua untuk menyatakan kegiatan yang sudah berlalu atau lampau. Itu saja. Manusia mati meninggalkan nama. Guru mati meninggalkan karya. Selamat untuk Bu Alan juga. Terima kasih. Sudah guide me sampai selesai. Dan untuk anak-anakku hebat seluruh Nusantara semoga semuanya sukses. Dan apa? Bahagia. Oke Bu Alan, terima kasih. Mohon maaf atas segala salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Atiko untuk materi yang berbicara hari ini. Dan ke Alin juga minta terima kasih untuk 485 partisipan yang sudah bergabung dalam room ini di kelasnya Bu Atiko. Dan jangan lupa untuk terus ada dalam program Sapa Duta Rumah Belajar setiap harinya. Karena selalu aturin aturan pemerintah untuk tetap belajar dari rumah. Oke. Kalian sudah berada dengan moderator dan pemateri sesi selanjutnya. dan jangan pernah lewatkan program Sapa Duta Rumah Belajar besok dan besoknya lagi. Karena pusat ini menikmati dengan Duta Rumah Belajar seluruh Indonesia membuat program ini khusus untuk anak-anak sekalian yang sedang berada di rumah. Oke. Akhir kata mohon maaf bila ada salah-salah kata yang diucapkan. Dan terima kasih banyak sekali lagi buat Mbak Firna sama Pak Toto juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Firna. Temu lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Wow. Narik banget ya sesi kedua kita hari ini bareng sama Mbak Atiko. Semoga pelajarannya bermanfaat untuk kita bisa menambah wawasan bahasa Inggris kita. Next. Selanjutnya kita sudah ada Narasumber dan moderat sesi yang ketiga. Moderatnya ada Pak Herudin. Halo. Dengan suara saya, Pak. Iya, bisa, Pak. Bu Yuni. Iya, iya, iya. Hadir. Barusan dapet sinyal. Barusan dapet sinyal. Adik-adik ingin dulu meninggalkan room ini ya karena masih ada materi sesi ketiga sekarang sama Bu Yuni dan Pak Herudin. Iya. Iya. Bu Yuni, sudah saya... Iya, Mbak, sebentar. Sari-sari ya, Pak. Eh, Ibu. Oke, iya, sebentar. Ini... Untuk share screen. Iya. Oke. Oke. Terima kasih.